And next year Ya guys, gue personally gak terlalu suka atau ngincer HP gaming buat jadi daily driver Mungkin karena gue juga gak terlalu sering main game-game berat Tapi bukan berarti gue sama sekali gak suka sama yang namanya HP gaming Nah buktinya gue dan temen-temen di Droid Lime sepakat buat beli ini Black Shark 2 Pro Gak usah pake embel-embel Xiaomi ya nyebutnya Karena katanya Black Shark emang bukan punya Xiaomi Ya mungkin mereka cuma sebatas ada kerjasama tertentu aja Sebenernya ini bukan bener-bener versi baru ya Black Shark 2 Pro mungkin lebih pas disebut versi menyempurnaan dari Black Shark 2 Yang udah dirilis dari bulan Maret lalu Karena pas gue pegang, form factor antara BS2 dan BS2 Pro itu sama Sebelum bahas lebih jauh, mendingan kita geledah dulu apa isi yang ada di dalam boxnya Nah untuk warnanya, ini nuansanya hitam alias dark Biar lebih garang mungkin keliatannya Tapi disini juga ada unsur warna hijau nya Disini ada logo Black Shark Di atas tulisan Black Shark Design Di kiri Black Shark dan juga ada di sebelah kanan Black Shark Dan ini ada tulisan Mandarin nya juga Cuma gue gak ngerti apa artinya belum googling juga Kita lupain aja Nah langsung liat isinya Dan disini kita disambut dengan tulisan Oke kotak ini ada tulisannya VR Gamer Kalau isinya ada Oke ini langsung keliatan ada SIM Ejector Terus ini ada Jelly Case Transparent Ditambah lagi ada Quick Guide Ini handphone nya Dan disini ada Oke ini ada keunggulannya ya Ada 855 Plus UFS 3.0 Ini layarnya 240Hz Untuk touch respons nya Terus juga untuk layarnya ada 6,39 inci AMOLED Dan selebihnya bahasa Mandarin Terus ada charger nya warna hitam Ada tulisan Black Shark nya Ini bisa kita lihat ada logo Quick Charge 3.0 Dan juga disini ada kabel USB-C Ya benar warna hitam juga Dan ada adapter USB-C ke jack audio Oke kita lanjut bahas HP nya Si Black Shark 2 Pro ini punya bahasa desain yang sama lah Kayak Black Shark 2 biasa Ukuran bodi nya alias panjang, lebar, tebal dan juga bobotnya sama persis Dan otomatis dimensi layarnya juga sama Biar gak beneran sama 100% Black Shark ngasih sedikit modifikasi Di backdoor Black Shark 2 Pro Buat gue sih yang sekarang ini lebih enak dilihat Lebih keren Desain nya tuh terinspirasi dari mobil balap F1 Ditambah lagi ada pilihan warna-warna ngejreng Tapi sayang Batch pertama ini yang ready baru warna silver doang Walaupun yang warna silver ini kelihatannya lebih kalem dibanding pilihan warna lain Tapi harus gue akuin HP ini gak ada jelek-jeleknya ketika kita ngomongin soal desain Yang jelas feel gamingnya itu lebih terasa dibanding versi yang sebelumnya Lekukan bodi nya plus aksen kayak logo X dengan bahan reflektif Sukses bikin HP ini eye-catching banget Ditambah lagi ada beberapa spot lampu yang bisa nyala Warnanya dan efek nyalanya bisa kita set dari menu settings Buat interface nya masih irit kayak seri sebelumnya Gak ada jack audio Gak ada slot microSD Tombol power di kanan ditemenin sama switch buat masuk ke mode gaming Di kiri ada volume rocker Dan di bawah ada slot SIM card dan juga USB-C Oh iya, speakernya juga udah stereo ya Senasib kayak dimensi bodi nya Ukuran layar antara BS2 dan BS2 Pro juga plek sama Panel nya masih pake AMOLED Yang udah built-in fingerprint Ukurannya 6,39 inci Resolusinya Full HD Plus Dan punya touch latency 240Hz Jadi pas kita pake buat aplikasi atau game Yang harusin kita sering mencet layarnya Jadi lebih mantep feel nya Misalnya buat yang suka main real drum Jadinya tuh lebih responsif, gak ada delay Multi touch nya juga mantep Atau buat main PUBG Mobile Mungkin bakal lebih sering chicken dinner Karena setiap action dari button yang kita pencet Bakal responsif banget Apalagi game nya sendiri udah lancar jaya frame rate nya Secara Black Shark 2 Pro pake hardware paling tinggi lah Buat ukuran sekarang Saingannya ROG Phone 2 Gimana gak tinggi? Chipset nya itu udah pake Snapdragon 855 Plus RAM nya udah 12GB Baterai juga lumayan 4000 mAh Support fast charging 27W Paling yang masih kurang mantul ya storage nya aja Pilihannya 128GB sama 256GB Gak ada yang 512GB Kayak biasa buat jalanin game pastinya ada mode gaming khusus Namanya Shark Mode Aktifin nya pake switch button yang ada di samping kanan Nah kalo OS nya pake JoyUI hasil modifikasi MIUI berbasis Android 9 Di sektor fotografi Konfigurasi kamera BS2 Pro juga sama persis kayak BS2 Lensa utamanya 48MP f1.8 Lensa sekundar 12MP telephoto f2.2 Buat selfie ada kamera 20MP f2.0 Dari sedikit foto yang udah gue jepret Sejauh ini keliatannya memang kualitasnya bagus Nah sekarang gue butuh bantuan kalian nih Coba vote ataupun kasih komen di bawah Kira-kira HP ini perlu gak kita review Atau kalo jumlah lag nya bisa tembus 5000 Maka bakal langsung auto review Alias bakal langsung kita review nanti Dan yaudah segini aja buat video kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai habis Mohon maaf kalo masih ada kekurangan di video ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya